Gak ngerti sih, masa Menteri Pertahanan kayak begini aja gak ngerti sih pertahanan Menteri Pertahanan ini, Jenderal Bintang 3 Macam yang menjadi kayak mengeong, gak ngerti begini aja, ini sih bicara soal kedaulatan negara bos Gila, kita harus ngerti ini Jangan biasa-biasa saja, kita yang berada disini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia Waduh, Edi Mulyadi lempar bola ke Jokowi, sebut diincar karena dirinya terkenal kritis Edi Mulyadi yang menjalani pemeriksaan di bareng skrim sepertinya lempar bola ke Presiden Jokowi Dodo, Jokowi Edi mengklaim dirinya memang sudah lama menjadi incaran atau target rezim Jokowi Makruf Amin Dilansir dari pojok 1, Edi, Edi mengaku dirinya menjadi incaran bukan karena mengkritisi ibu kota negara baru di Kaltim Namun, karena dia lantang mengkritisi segala kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang Saya dibidik bukan karena ucapan tempat jin buang anak Saya dibidik bukan karena macan yang mengiung Saya dibidik karena saya terkenal kritis Salah satu kebijakan pemerintah yang kerap dikritisi itu, kata dia Mengkritisi RUU Omnibus Law, mengkritisi RUU Menerba dan mengkritisi revisi undang-undang KPK Atas hal itulah kata Edi, ia menjadi target penangkapan selanjutnya oleh rezim ini Karena dinilai mengganggu kepentingan penguasa Jadi, saya bahan incaran karena podcast saya sebagai orang FNN Dianggap mengganggu kepentingan para oligarki ujarnya Sebelumnya, Mabes Polri kembali mengirimkan surat pemanggilan kedua pada Senin 31 Januari 2022 Surat pemanggilan kedua itu langsung diterima oleh sang istri Edi Mulyani di kediamannya Jadi, surat panggilan kedua Senin 31 langsung diantar ke rumah yang bersangkutan Yang menerima istri beliau, Edi Mulyani, kata Surat pemanggilan kedua ini, kata Ramadhan, disertai dengan surat pemerintah membawa Jika dalam pemeriksaan kedua pada Senin besok, Edi Mulyani mangkir lagi Penyidik langsung akan menjemput paksa yang bersangkutan Disertai dan ditujukan surat perintah membawa Jadi, nanti hari Senin tanggal 21 Januari Kalau seandainya yang bersangkutan tidak hadir Maka, kita akan jemput dan kita bawa ke Mabes Polri Tegas berikian Ramadhan Seluruh Kalimantan Saya sudah ditelepon dari berbagai pihak Akan ada gerakan serentak Jadi, saya harapkan Kata Tim, supaya segera menunjuk lanjuti Menangkap yang bersangkutan Supaya ditindak secara hukum positif Kita negara Republik Indonesia Dalam ruang pabrik itu, ada etika-etika dan aturan hukum Setelah norma kesempatan yang perlu kita jaga Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton